Salam sejahtera saudara, apa kabar? Semoga kita semua aman di dalam perlindungan Tuhan, meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Di hari Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022 ini, bagi Ibu Fahliana Pasaribu, Theo Sidabutar, Bapak Hezron Turnip, dan Bapak Royke Sumampau yang merayakan hidup dalam anugerah pertambahan usia, serta untuk keluarga Ansyori atas anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan perkawinan. Kami turut bersuka cita bersama saudara, kiranya kasih Tuhan semakin menyempurnakan suka cita saudara sekalian. Kini ada bagian firman Tuhan yang hendak direnungkan bersama, maka mari saudara kita berdoa. Bapak Maha Kasih, ini kami yang menyerahkan diri untuk engkau perlengkapi dengan firmanmu. Kiranya roh kudus yang daripadamu menuntun hati dan pikiran kami, agar kami bertumbuh dalam kebenaran dan kehendakmu. Amin. Ruth Pasal 2 ayat 1 hingga 10 menyatakan, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Eli Melek, namanya Boas. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, Pergilah anakku, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Eli Melek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai Dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketikapun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, Dengarlah dahulu anakku, Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, Dan tidak usah engkau pergi dari sini, Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, Jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, Pergilah ke tempayan-tempayan, Dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, Dan berkata kepadanya, Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, Sehingga Tuhan memperhatikan aku. Padahal aku ini seorang asing. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, Hidup ini keras. Butuh perjuangan untuk meraih apa yang dibutuhkan, Dicita-citakan, Bahkan yang diharapkan. Akan tetapi, Hidup yang keras ini, Tak sedikit pun memberi peluang untuk saling sikut. Gambaran situasi antara pekerja boas dengan Ruth, Memberi penegasan akan hal itu. Hidup yang keras ini juga bukanlah peluang untuk memberi perlakuan yang berbeda antara satu sama lain. Gambaran sikap boas kepada para pekerja, Mulai dari salam yang diucapkannya, Serta perlakuannya terhadap Ruth dan para pekerjanya, Turut mempertegas akan hal itu. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk memahami bahwa hidup yang keras ini adalah peluang bagi tiap umat Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan perbaikan diri. Memulainya melalui tekat diri yang merespon peluang dengan tetap menunjukkan sikap yang rendah hati, Walaupun secara hukum memberi ruang bagi seseorang yang berada di situasi seperti Ruth. Bersikap tidak menyerah apalagi bergantung penuh hanya pada belas kasihan saja, Yang tak aji mumpung hanya karena merasa kenal ataupun kerabat, Melainkan memanfaatkan secara bijak peluang yang ada, Dan memahami bahwa peluang itu sebagai karunia yang berharga, Yang belum tentu akan ada lagi, Yang memahami peluang itu sebagai karunia berharga untuk memuliakan Tuhan. Amin Mari saudara kita berdoa Bapak di dalam sorga, Terima kasih untuk hidup yang diberi melalui nafas ini sebagai peluang bagi kami untuk kembali menempa diri. Buatlah tekat di diri kami ini semakin kuat dalam keyakinan iman kami kepadamu. Pandulah kami ya Tuhan, Agar ruang yang Engkau beri untuk kami berutiditas di sepanjang waktu ini, Adalah peluang bagi kami untuk hidup berkenan, Dan memuliakan namamu. Di dalam nama Kristus Sang Firman yang hidup, Kami berdoa dan memohon. Amin Semangat berutinitas saudara, Mari jaga sehat untuk sehat bersama. Tuhan memberkati. Selamat menikmati! Terima kasih.